Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Baik sekarang saya Ryo Julianko Dan berada di sekolah MAPK Alkata Ataupun Madrasah Aliyah Plus Keteranggilan Jadi disini saya sudah bersama Atau sumber kita pada siang hari ini Dan ibu siapa? List Jalianti MSB Oke berarti udah luar biasa ya Berarti bener-bener disini Iya bu Ini yang di dalam BK ini kan pengalaman Ibu dalam kerja Jadi sudah saya kulit-kulit Ibu ini kan sudah bekerja di MAPK Alkata Ini udah tahunan ya Udah dua tahun ini ya bu ya Udah dua tahun ini Jadi guru BK Pengalaman ibu disini Sudah misalnya Insya Allah Kami wawancara Tapi saya kulit-kulit nih semuanya Bagaimana Dan bu langsung saja Ini kan Jadi ibu ini kan sudah dua tahun disini Sudah terjadi guru BK Menurut ibu nih Dalam sekolah ini Apakah sangat telus ibu? Atau perlu atau tidak Dihadakan program BK? Dalam sebuah satuan pendidikan Yang jelas BK Pada saat sekarang ini Sangat-sangat dibutuhkan Sangat perlu sekali dibutuhkan Karena BK ini Selain menunjang Peserta didik dalam Kegiatan belajarnya Juga menunjang Pengetahuan mereka Mengenai Masa depan Bagaimana bergaul Menghadapi Globalisasi teknologi Yang sekarang ini Bagaimana menghadapi Sisi positifnya Negatifnya Jadi mereka Bagi anak-anak kami Peserta didik Yang mungkin Memang mengalami kendala Dalam Kibadi Sosial Ataupun Apa tadi Belajarnya Bisa ke BK Iya 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 ibu Oke iya iya ibu Jadi kan BK ini Bisa dibilang Tidak masuk ke kelas ya ibu ya Namun kan disini Pastinya BK Mempunyai kegiatan ibu Terus Apa aja sih kegiatan BK Di sekolah ini ibu? Kegiatan BK itu Kalau di MAPK ya Orang ini bilang Memang terjadwal Terjadwal Karena kebetulan Kami di Madrasah kami Itu Masuk Dari Masuk terbatas ya Dari Senin Sampai Jumat Jadi Sabtu masih ada Waktu longgar Jadi di Pas hari longgar Itulah Di hari Sabtu Khusususnya Anak-anak yang Membutuhkan Bimbingan Kami ada jadwalnya Oh gitu Berarti memang ada Waktu khusus untuk Anak-anak yang Serta didik itu Untuk BK Baik bu Terus Sejauh apa Kav guru mata pelajaran Berperan dalam program BK Guru mata pelajaran Guru bidang studi Masing-masing ya Mereka sangat berperan ya Karena pada Ketika mereka Mengajar di kelas Guru bidang studi Ada yang namanya Jurnal belajar Nah disitu Guru Memang dibuat Oleh Kuruk Waka Kurukulum kami Memang ada Mengenai Catatan Lindingan anak Jadi mereka mencatat Ketika Guru mapel itu Menemukan Anak-anak yang Memang Bermasalah Beginian Nah kurang fokus Ketika pelajaran berlangsung Itu biasanya Guru mata pelajaran Itu biasanya mencatat ya Misalkan A Kurang fokus dalam belajar Atau si B Sudah sekian hari Tidak masuk kelas Mereka punya catatan Terus ini Apakah guru mata pelajaran Menyampaikan informasi Tentang tujuan BK Serta manfaatnya Bersiswa Jadi kan Enggak ibu aja Yang menyampaikan Namun Guru mata pelajaran Ketika masuk Yang menyampaikan Apakah seperti itu Biasanya Di selang-selang Guru mata pelajaran Biasanya ada Motivasi ya Ada intermezzo Setelah mereka Menyampaikan materi Nah Di sini Di situlah Letak putih Atau tempatnya Guru mata pelajaran Menyampaikan Kalau ada masalah Di sini Setelah kita Memiliki Ruang Ruang untuk Berdiskusi Curhat Mengenai Masalah Peserta didik Bahasanya Setiap hari Sabtu Itu ada Guru bimbingan Konsuling Yang sedia Untuk Melayani Peserta didik Jadi Pastikan Masalah Anak itu Berbeda Beda Ataupun Namanya Sikrisana Pasti Berbeda Beda Terus Ada yang Daya tangannya Tinggi Daya tangannya Rendah Dalam mata pelajaran Seperti tadi Terus Apakah Yang dapat Disiapkan Guru mata pelajaran Dalam Menyelesaikan Dikata Daya Masalah Ini Ke Guru mata pelajarannya Ya Biasanya Guru mata pelajaran Dalam Menghadapi Situasi Yang Kemampuan Anak Beda Daya Tengkapnya Rendah Tengkapnya Tinggi Pins Sekali Disampaikan Materi Ada yang Langsung Mantep Ada yang Belak Belak Nah Ini Biasanya Guru mata pelajaran Setahu saya Mereka 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 Akan Membuat Kelompok Kelompok Nah Itu Diaca Yang Kurang Jangan Yang Kurang Saja Yang Yang Dipitir Jangan Yang Dipitir Saja Jadi Dalam Hal Situasi Ini Yang Harus Yang Dipitir Dibatukan Dengan Yang Kurang Jadi Ketika Mereka Ada yang Kurang Itu Ada Sesuatu Yang Kurang Merti Bisa Menandakan Ke Yang Lebih Paham Jadi Dibuat Kelompok Belajar Berarti Dalam Hal Ini Bisa Kita Sembukan Guru Mappel Itu Juga Ikut Dalam Pengantasan Masalah Dari Siswa Jelas Dari Jelas Mereka 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 Mengajar Bagaimana Mengatasi Peserta Didik Yang Kurang Yang Lebih Jadi Menurut Ibu Apakah Pelayan BK Tetap Efektif Walaupun Tanpa Ada Masuk Kelas Mungkin Efektif Kalau Keduanya Menunjang Artinya Selama Ini Ada Metode Daring Dalam Jaringan Jadi Bisa Melalui Whatsapp Bisa Melalui Zoom Dan Media Media Belajar Secara Daring Yang Yang Jelas Ini Efektif Jika Guru BK Nya Juga Adil Dan Peserta Didik Nya Pun Juga Mau Namun Selama Ini Tanggapan Siswa Itu Bagaimana Cara Sebagai Guru BK Memberikan Kearahan Dari Anak Bawa BK Bukan Polis Sekolah Tapi Bagaimana Polisi Sekolah Mungkin Menakut Nakuti Sebenarnya Enggak Juga Mungkin Pembawaan Guru BK Masih Sekolah Beda Ada Yang Pembawaannya Mungkin Yang Keras Yang Lembut Tapi Kalau Saya Sendiri Anak Anak Nyaman Ya Mungkin Pembawaan Saya Juga Enggak Bebitu Sangat Jadi Tergantung Kesan Polisi Sekolah Itu Biar Bisa Enggak Ada Jadi Guru BK Lebih Mengayomi Lebih Menyayangi Mengarahkan Membimbing Bukan Polisi Yang Membawa Tembak Ke Anak Jadi Lebih Ke Cara Guru BK Sendiri Membimbing Mengayomi Anak Anak Bahwa Ini Yang Baik Ini Yang Buruk Seperti Itulah Strategi Guru BK Oke Jadi Begini Bu Kita Paksis Sebagai Guru BK Pastinya Harus Mengetahui Kondisi Anak Seperti Apa Yang Mengharuskan Dia Harus Ada Bimbingan Konseli Itu Bagaimana Kondisi Anak Yang Bagaimana Yang Menharuskan Dia Dapat Bimbingan Konseli Ya Tentu Ada Ada Kriteria Kriteria Anak Yang Memang Kenakalannya Udah Masih Low Medium Tinggi Mungkin Yang BK Ini Adalah Anak Yang Mungkin Dari Rentang Medium Medium Ke Yang Tinggi Jadi Disitu Biasanya Anak Yang Mereka Masalah Yang Banyak Dari Segi Misalkan Sosial Nya Libadi Kemudian Akademik Belajar Bisa Bisa Fokus Mungkin Dari Situ Mendapatkan Layanan Bimbingan Konseli Mungkin Pertanyaan terakhir Juga Bo Ya Sudah Disampaikan Sama Ibu Kalau Ada Kondisi Anak Yang Bimbingan Konseli Lalu Apa Yang Bisa Ibu Lakukan Guru BK Lakukan Saat Ada Siswa Yang Butuhkan Dengan Konseli Itu Ya Biasanya Akan Kita Atur Jadwal Terlebih Dahulu Ya Jadi Karena Memang Disini Terjadwal Jadi Kita Atur Jadwal Anak Ini Kira-kira Di BK Kapan Dan Kemudian Biasanya Kita Harus Tahu Masalah Sebenarnya Apa Jadi Biasanya Akan Memberikan Selembar Kertas Disitu Ada Daftar Laca Masalah Dari Beberapa Daftar Itu Anak Akan Melingkari Kemudian Baru Saya Buat Bimbingan Guru BK Sangat Luar Biasa Membina Membina Berarti Sekarang Kita Sudah Wawancara Sudah Berapa Pertanyaan Namun Kita Pasti Memberikan Pesan Untuk Penonton Kita Nanti Kan Entah Itu Nanti Kalau Bulu Ataupun Sekarang Jadi BK Seperti Jadi Kira-kira Pesan Apa Bimbingan Sampaikan Dari Wantar Yang Dikawakan Pada Pesan Ya Pesan Mungkin Di sini Tidak Banyak Pengalaman Saya Yang Harus Diberikan Ke Penopan Semua Tapi Mungkin Tadi Yang Bisa Dikawahi Bahwa Guru BK Itu Bukan Polis Sekolah Guru BK Guru BK Adalah Guru Yang Memberikan Ruang Kepada Peserta Didik Untuk Memberikan Mencari Solusi Atas Masalah Masalah Yang Dialam Peserta Didik Jadi Guru BK Adalah Guru Yang Mengayomi Memimpin Membina Bukan Guru Yang Menakutkan Terima kasih Banyak Bu Atas Awancaranya Atas Waktunya Pada Siang Hari Ini Mungkin Kurang Lebih Yang Mengenang Maaf Ya Mari Membawa Kepala Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam